Halo teman-teman, buat yang PMK82 tahun 2021 yang menggunakan dimana teman-teman bisa mendapatkan insentif PPH pasal 21, 22, 25 itu ingat ya teman-teman harus mengajukan ulang ya harus mengajukan ulang atau memberi tahuan ulang kepada DGP online oke gak bisa langsung otomatis ya nah ini harus diajukan sebelum tanggal 15 Agustus 2021 kalau enggak maka enggak dapat oke oke nah di menunya ada di menu layanan terus di KSWP di menu KSWP terus di menunya untuk keperluan jadi profil pemenuhan kewajiban saya untuk keperluan nah PMK82 udah keluar PP21 DTP PPH pasal 25 fasilitas dan SKB PPH pasal 22 import oke jadi ini pasal 22 kalau pasal 22 itu sebelum enggak bisa dipakai ya hanya setelah yang bisa dipakai oke kalau 21 kan masih ada waktu pelaporannya oke kalau 21 pemotongan sebelum tanggal diajukan belum bisa oke jadi 1 Juli sampai diajukan itu tetap dipotong oke itu aja teman-teman untuk 21, 25 dan 22 import PPH DTP PMK82 tahun 2021 ingat ya harus didaftarkan diajukan sebelum tanggal 15 Agustus 2021 oke